Selamat pagi rekan rumah tutorial yang berbahagia Kali ini kita akan membahas melanjutkan yaitu tentang undangan pernikahan digital Menggunakan powerpoint Inilah tampilan akhirnya Nanti kita akan bahas mulai dari awal Berikut untuk link download bahan-bahannya Dan berikut keterangan lengkap lainnya ada di deskripsi Kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama disini beda dengan tutorial sebelumnya Kita membuat dalam mode portrait ya Atau dalam mode berdiri Caranya teman-teman supaya lebih cepat ya Kita tinggal bisa masuk di file new disini Setelah dibuat file baru ya seperti ini Kita masuk menu layout ya Disini atau masuk menu design juga bisa Kita masuk slide lalu masuk custom slide ya Size kita ganti ukurannya Kita menggunakan model A4 saja untuk mode portrait ya Jadi untuk slide nya Tinggal kita oke kan Pilih disini kita memilih maximize saja Oke yang ini kita buang dulu Ini untuk halaman depannya oke Sekarang bahan-bahannya kita masukkan Bahan-bahannya disini ada Foto-foto ornament-ornament bunganya Dan juga ada text nya ya Nanti teman-teman bisa digunakan Tinggal diganti saja untuk mode atau Nama-nama yang personalnya ya Kita masuk ke powerpoint kita tarik saja ya Disini 1, 2 Yang ini kita pindahkan ke bawah dan yang ini kita pindahkan ke atas Kira-kira seperti ini Oke Yang ini juga sama Kita drag dulu Disesuaikan Untuk ornament nya Kita crop dulu ya Supaya memudahkan kita Dalam Mengkustomisasi nanti untuk bagian yang lainnya Karena memang Ini untuk file PNG nya Yang di crop nya Harus Lebih dalam ya Supaya lebih mudah nanti Membuat ornament-ornament yang lainnya Oke Kira-kira seperti ini Kalau sudah Sekarang Kita buat Untuk Background nya ya Kita masuk design Format background Lalu ada panel disini Teman-teman pilih di gradient ya Yang ini kita Hilangkan dulu Kita hanya menggunakan Dua atau tiga Dari panel ya Disini Kita pilih warna hitam saja Yang ini kita buang Yang ini kita pilih Warna hitam Tetapi untuk Warna hitam yang ini Teman-teman bisa dipilih Untuk more color ya Oke Kita bisa pilih Menjadi agak biru Agak kuning mungkin ya Sedikit Kita naikkan Oke Disini sudah kelihatan Tapi posisinya Kita pilih Untuk tipenya radial Supaya ada di tengah Dan untuk preset Sorry Untuk direction nya Kita pilih linear Disini kan Untuk warnanya Warna hitamnya harusnya di pinggir ya Jadi yang ini kita Balikan saja Seperti ini Ya Seperti itu Kalau dirasa Teman-teman Kurang pas Untuk warnanya Kita bisa Pilihkan Dengan More color juga Oke Bisa di custom Disini Lihat perubahannya New dan Suran ya Disana ada Oke 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 Nah Satu Ini untuk Background nya Setelah itu Teman-teman Tinggal kita Masukkan Text nya Untuk text Tinggal Kenain untuk Halaman depannya Saja Kita masukkan Insert Lalu ada Text box Kita gariskan Lalu kita Pastikan Untuk Sementara Kita beri dulu Warna putih Kita ambil Tengah Ya Seperti ini Kira-kira Sekarang Tinggal kita Beri pawn Oke Yang the wedding nya Kita cut Ya Kita Di drag Lalu Dipastikan Ya Yang tadi Kita beri Jenis pawn Yang ini ada Olypia Kita cek dulu Untuk Ketersediaan nya Nah ini Kira-kira Olypia Oke Dengan Tulisan Capital Each word Kita perbesar Ini dipisahkan Supaya lebih mudah Untuk Memberikan Spasi Ya Karena memang Tulisannya Besar-besar Ya Kita pisahkan Ctrl A Ctrl V Otomatis Menjadi Tiga text box Dan yang ini Kita beri Nama Maksud saya Untuk Jenis tulisannya Adin Kita perbesar Oke Kita sesuaikan Dulu Yang ini Kita Berikan Warna Pink Boleh Atau Merah mudah Kalau tidak ada Disini Kita bisa memilih Mall color Seperti ini Atau Mungkin Ingin Warna Yang ada Disini Caranya Pilih Warna Tag Lalu ada Airdropper Ya Tinggal dipilih Saja Saya ingin Warna Cream Misalkan Oke Seperti ini Yang ini Kita perkecil Kebetulan Untuk Warna Atau Jenis Yang Tanggal Saya menggunakan Comic Sand Supaya Tidak Terlalu Resmi Wedding Terlalu Kebesaran Teman Teman Bisa Memperbesar Atau Memperkecil Menggunakan Kontrol Kurung-kurawal Kanan Seperti itu Oke Ya Dirasa Sudah Cukup Sekarang Tinggal Rapihkan Untuk Bagian Bawahnya Karena Disini Masih Terlihat Untuk Area Bawahnya Kita Bisa Masukkan Dari Ornamen Ornamen Yang Lainnya Supaya Lebih Menutupi Dari Background Yang ada Di Belakang Tadi Kita drag Berarti Terlihat 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 dari ujung background nya ya pada dasarnya ini supaya lebih penuh saja seperti itu dan yang di atas kita turunkan sedikit ya yang ini sama dan masih ada yang di tengah Oke kira-kira seperti ini terbesar sedikit ya jadi kelihatan penuh kita coba review dengan menekan F5 Oke seperti ini kira-kira tulisannya supaya lebih cahaya kita pilih lagi lah ya sudah ini kurang ada di tengah ya kurang ke tengah perbesar kayak di grup dulu Iya yang ini kita turunkan ke bawah Iya tekan F5 ini untuk bagian depan selanjutnya kita untuk bagian isi atau sebaliknya kita kontrol D yang ini slide yang yang kedua menjadi selanjutnya kedua kita tarik dulu kesebelah kiri dan sekarang kita buat gradasi yang ini gradasi kena ganti ya caranya kita gunakan air dropper kita pilih ini untuk warna luar dan ini untuk warna dalamnya warna dalamnya kita pilih agak yang agak gelap Oke kita bisa tukarkan ya seperti ini dirasa yang ini terlalu pekat ya kita naikkan saja oke kurang sepertinya kita naikkan lagi ya sepertinya cukup sekarang tinggal kita masukkan untuk ornamennya caranya yang di bawah yang ini kita naikkan ke atas lalu pilih disini ada rotet kita pilih flip ya flip vertikal turunkan ke bawah seperti biasa kita tambahkan kembali ornamen-ornamennya yang ini kita pindahkan ya klik kanan order lalu ada sent to back Oke posisinya menjadi dibawah semua yang ini bisa kita kita isikan kedalam ornamen-ornamen di belakangnya ya kita kebelakangkan Oke kira-kira seperti ini setelah itu sambil menekan kontrol kita drag ke bawah disini ya yang ini juga sama kita tekan kontrol lalu drag ke bawah supaya tidak terbalik kita pilih rotate lalu ada flip ya kita rotasikan Oke tinggal kita masukkan teksnya ambil saja salah satu ya kita sambil menekan kontrol lalu pilih teks disini teman-teman tinggal dimasukkan saja dan nanti untuk data-datanya disesuaikan ya tekan untuk clear ya oke lakukan hal yang sama yang ini tadi adalah Olivia ya oke dan yang untuk nama calon mempelainya kita pilih adin kita perbesar dulu oke the weddingnya Oke yang ini kita perbesar ini juga sama untuk perbesarnya seperti yang saya katakan tadi menggunakan kontrol kurung kurawal kanan ya atau kontrol kurung kurawal kiri untuk berkecil sisanya kita ganti untuk jenis ponnya menggunakan komik sen kita perkecil oke ini masih kurang besar the weddingnya kita beri warna hitam saja lalu yang ini kita beri warna pink seperti ini kalau tidak ada teman-teman teman-teman bisa menggunakan eye dropper seperti tadi untuk mencuri warnanya kita pilih disini oke supaya lebih jelas teman-teman bisa menggunakan shadow atau bayangan ya untuk penulisan namanya oke selanjutnya tinggal kita yang ini oh sorry untuk tulisan sabtunya kita kebawahkan dulu ya order send to back sekarang kita buat sebuah pita ya caranya insert lalu set ya kita gambar saja disini lalu kita hilangkan untuk filnya untuk sementara setelah itu kita buat sebuah segitiga seperti ini oke kita rotasikan sambil menghadap ya kalau sudah teman-teman silahkan disini di ukurannya samakan dulu dan kita ambil alijen untuk senter dan alijen live maksud saya oh sorry sorry ambil alijen live iya alijen live otomatis ini ada di posisinya ada di tengah ya terperkecil dulu jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan iya sekarang kita hilangkan untuk hotline nya dan kita adakan untuk filnya oke kira-kira warna yang cocok ini juga sama kita ambil warna yang cocok juga untuk hotline nya kita hilangkan iya kira-kira seperti ini kalau sudah sekarang tinggal kita gunakan fitur combine ya oke atau intersect juga bisa tapi kita ambil combine saja otomatis ini kalau diadakan outline nya ya jadi kelihatannya itu ada sebuah lekukan atau sebuah potongan kita ambil dulu untuk warnanya supaya jelas ya oke udah seperti ini sekarang tinggal kita potong dulu menggunakan rectangle tool ya seperti ini pilih keduanya lalu pilih merge lalu ada Oh sorry harusnya ini pas ya perasaan saya sedang menggunakan Corel Oke ini juga sama harus pas dulu tinggal kita masuk merge lalu masih ada outland nya masih ada outland nya jelangkan dulu outland merge lalu merge combine oke ini satu sekarang kita ambil dulu warnanya yang lebih gelap kita drag ke sebelah kanan lalu kita gunakan format dan flip Oke kalau sudah tinggal buat sebuah rectangle tool atau istilahnya seperti textbook ya kalau di PowerPoint kita naikkan saja ke atas sedikit lalu berikan warna yang lebih terang kita pilih more color color kita naikkan Oke kira-kira seperti ini kita hilangkan outland nya setelah itu silahkan teman-teman bisa di group lalu send to back Oke kita naikkan sedikit ya kalau sudah kita lihat hasilnya tekan shift F5 terlalu besar ya kita ungroup dulu yang ini untuk tulisannya kita kebelakangkan tinggal di rapihkan saja teman-teman ya seperti ini kita pilih send to back yang ini bisa diperkecil oke tekan sim F5 dan inilah hasilnya oke kita lihat dari awal ini untuk halaman depannya dan ini untuk halaman belakangnya oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kita kali ini dari rumah tutorial cara membuat undangan PowerPoint atau undangan digital dari rumah tutorial terimakasih salam rumah tutorial terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih